Lembah berdarah jelit 13-2 Panggilan yang begitu mesra membuat butiran air Matu jatuh bercucuran dengan derasnya dari kelopak Matu Kho Sok Tin. Dengan suara setengah mendesis, ia berseru pula. Engkoh Kang. Tiba-tiba perempuan itu melompat ke muka dan menerjang ke dalam pelukan Hei-e Kang. Oh adik Tin, Hei-e Kang mendesis amat pedih. Mereka saling berangkulan, saling berpelukan dengan eratnya sementara air matanya jatuh bercucuran. Sepasang kekasih yang malang, di saat mereka sadar bahwa cinta telah lewat, mengapa pula mereka harus mengejar kembali impian yang kelabu. Keadaan mereka sekarang tak ubahnya seperti sepasang kekasih yang sudah berpisah banyak tahun dan tiba-tiba berjumpa tanpa sengaja, mereka saling berpelukan dan menangis dengan pedihnya. Suara tangisan yang sedih menggetarkan perasaan siapa saja, sekali lagi pemuda itu berseru. Adik kekasih hatiku, oh adik Tin, mutiara hatiku. Suaranya amat memukul hati, mendatangkan perasaan haru bagi siapapun yang mendengarnya. Ia menciumi dengan buah seperti dikala perpisahan dulu, dia menciumi penuh dengan bernafsu. Sudah kelewat banyak kerugian yang mereka derita dalam usahanya untuk memupuk cinta di antara mereka berdua. Meskipun Hei E. Kang mengerti kalau dia tak boleh menanamkan bibit penderitaan lagi di dalam lubuk hatinya setelah perempuan itu kawin, namun dia tak sanggup menguasai diri, dia menciumnya dengan ganas, menciumnya dengan penuh bergeirah. Butiran air matu jatuh bercucuran pula membasahi wajah KHO Syoktin, bisiknya lirih. Engkoh Kang, ciumlah aku walau hanya sekali ini saja, engkoh Kang, pujaan hatiku, kekasihku yang tercinta, peluklah aku erat-erat, oh ha engkoh Kang, ciumlah aku dengan mesra. Sudah jelas bukan kata-kata yang normal lagi meluncur dari mulutnya, ucapan tersebut lebih mendekati ledakan. Perasaan hatinya, ungkapan perasaan yang telah tertanam selama banyak tahun di dalam dasar lubuk hatinya yang paling dalam. Dia hanya tahu memanggil-manggil namanya, bersandar dengan lemas di dalam pelukannya. Engkoh Kang, jangan tinggalkan diriku lagi, engkoh Kang, pujaan hatiku, aku cinta padamu, dengan seluruh perasaan hatiku yang paling dalam, engkoh Kang. He-e Kang pun tak dapat membendung perasaan hatinya, dia berpekek pula. Adik Tin, aku cinta padamu, adik Tin, oh ha adik Tin. Seperti jeritan menjelang maut, dalam waktu yang amat singkat ini mereka berusaha saling mengisi terhadap kerugian yang telah mereka derita selama ini. Mendadak. Kho Shok Tin mendorong tubuh He-e Kang kemudian mengayunkan tangannya serta menampar wajah pemuda itu keras-keras, teriaknya keras-keras. Sekarang enyah kau dari sini. Perubahan yang berlangsung sangat tiba-tiba ini kontan saja membuat He-e Kang tertegun, sambil merabah pipinya yang pedas dan panas, ia bergumam. Adik Tin, kau memukulku. Dalam luapan amarahnya Kho Shok Tin telah menampar pipi He-e Kang keras-keras, tapi kemudian dengan terkejut dia membelalakan matanya serta menutupi mulutnya dengan tangan. Sampai lama kemudian, ia baru berseru keras. Mengapa kau menciumku? Mengapa kau harus menanamkan kembali bibit penderitaan di dalam lubuk hatiku? Adik Tin, aku amat mencintaimu, bisik He-e Kang dengan air matu bercucuran. Mencintai aku ia segera tertawa dingin tiada hentinya. Kau, He-e Kang, bisa mencintai diriku? Adik Tin, kau harus mempercayai aku. Ye-e-e, aku memang percaya kepadamu. Percaya bahwa kau mencintaiku, 300 tahil mas, batas waktu 5 hari. Mengapa kau lewatkan kesempatan tersebut dengan begitu saja? Mengapa kau tidak datang melihatku? Sewaktu berkata sampai di situ, tenggorokannya seakan-akan tersumbat oleh sebuah benda, butiran air matu menggantikan kata-kata selanjutnya. He-e Kang segera berkata, Adik Tin, kau tak berakal percaya aku telah berusaha dengan sekuat tenaga, demi kau aku telah mencuri uang sebesar 250 tahil mas, tapi di saat aku mencuri sisa kekurangannya, nasibku sungguh tak beruntung, aku telah ditangkap orang. Sekalipun kau tidak berhasil mendapatkan sisa uang yang 50 tahil mas, mengapa kau tidak datang untuk menengoku yang terakhir kalinya? Aku memang ingin menjengukmu. Lalu mengapa kau tidak datang? Tahukah kau? Aku telah beribu-ribu kali menyanyikan lagu putus cinta itu untukmu, berjuta kali memanggil namamu, ku mohon kepada yang kuasa agar menggiringmu datang menjengukku untuk terakhir kalinya sebelum ku tinggalkan. Tempat tersebut, biarpun setelah pertemuan itu kita tak dapat bersuah lagi pun aku merasa puas, tapi kau kembali terdengar suara isak tangis yang amat memilukan hati bergema memecahkan keheningan. Hei-e, Kang segera berjalan ke sisinya, kemudian berkata, Adik Tin, aku telah berusaha dengan sekuat tenaga. Demi kau, tapi takdir menghendaki yang lain, A-A-A-I, Adik Tin, kau harus memahami perasaanku, aku telah pergi ke Tin Culo. Tapi aku telah pergi? Ya, kau telah pergi, dikawini orang lain. Sambil menangis terisak KHO Syok Tin duduk kembali di bangkunya, menyekai rematu yang membasai pipinya dan berkata dengan sedih. Ye, A-A-A, kesemuanya ini memang menjadi kemauan takdir, Engkau Kang, kini semua pengharapan kita telah menjadi pudar dan lenyap, aku telah menjadi istri orang lain. Mengapa kau harus kawin dengan seorang lelaki setua ini? Dia sangat baik sekali, hatinya ramah dan orangnya bijaksana, aku menghormatinya, Engkau Kang pergilah, tinggalkan aku, jangan memberi penderitaan lagi kepada aku. Ye, A-A benar, aku memang harus pergi, meninggalkan dirimu untuk selamanya, Gumam He-E Kang. Engkau Kang, aku pasti akan teringat selalu dengan luapan rasa cintamu kepadaku, semoga saja dalam penitisan yang akan datang, aku bisa menjadi istrimu serta melayanimu sepanjang hidup. Moga-moga saja begitu, semoga saja begitu. Mereka saling berpandangan tanpa berkedip, detik-detik menjelang perpisahan, masing-masing pihak berusaha melekatkan wajah lawannya di dalam lubuk hati yang terdalam. Pelan-pelan K.H.O. Syoktin memejamkan matanya, kemudian berkata lagi dengan lirih, Engkau Kang kita saling bercinta, paling tidak, cintaku kepadamu adalah suatu kenyataan yang tak terbantahkan lagi, Engkau Kang, ada kalanya aku menjadi curiga kepada diriku sendiri mengapa aku harus meninggalkan jalan pilihanku sendiri sebaliknya menempuh perjalanan yang lain, sekarang aku baru mengerti rupanya takdir lah ik telah mengaturkan segala sesuatunya bagi kita. Setelah tertawa getir lanjutkan lagi dengan sedih. Akan ku ingat selalu dirimu seperti di saat kau hendak meninggalkan aku dulu, Engkau Kang, di saat aku hendak tidur akan ku sebut namamu dengan mesra seakan-akan kau telah berada di sampingku, memberi dorongan hidup kepadaku menjelang fajar, di tengah lamat-lamatnya impian aku pun akan memanggil namamu, seperti kau berada di sisiku memberi cinta kasih kepadaku, memberi cinta dan birahi untukku, Dalam saat-saat begini aku tak berani membuka mataku, aku takut, aku takut setelah membuka mataku kembali. Butiran air mata jatuh berlinang makin deras. Dengan air mata membasai wajahnya, perempuan itu mencoba untuk tertawa, terusnya. Di saat aku mendusin, aku takut menyaksikan kenyataan yang berada di depan mata, karena orang yang berada di sisiku bukan kau, melainkan kakek yang baik hati itu, aku sedih, berulang kali aku menangis. Adik Tin, dengan luapan emosi he-e-keng berbisik. Dengan air mata membasai wajah, KHO Syok Tin berkata lebih jauh. Di saat aku sedang menangis, ku sebut lagi namamu dengan mesra, di saat mendusin dari tidurku pada setiap fajar, aku tak berani membuka mataku karena aku ingin terbuai terus dalam lamunanku yang penuh dengan kehangatan. Adik Tin, aku, aku tak tahu apa yang harus ku ucapkan sekarang. Apalagi yang ingin kau katakan perempuan itu tertawa rawan, kita telah dipermainkan oleh Tian, dalam lautan cinta kita telah mengorbankan segala sesuatu yang kita miliki, tapi kita tidak memperoleh apa-apa, yang kita peroleh satu-satunya hanyalah impian yang penuh dengan kegetiran. Ia menggigit bibirnya kencang-kencang sambil menahan kepedihan di dalam hatinya, katanya lebih jauh. Berapa puluh tahun kemudian, kita semua akan menjadi tua, di saat kita sudah menjadi kakek nenek nanti, kita dapat mengenang kembali masa silam kita yang luar biasa ini, dan kenangan di masa silam mungkin akan menjadi satu-satunya kenangan yang bisa menjadi pelipur lara. Nada pembicaraannya semakin lama semakin memedihkan hati, membuat siapa saja yang ikut mendengarkan ikut terharu serta mengucurkan air mata. Hei, hei, keng segera bergumam. Benar, lewat berapa puluh tahun lagi, kita semua sudah menjadi tua. Engkoh, keng, aku akan tetap mencintaimu seperti dahulu, mencintaimu hingga akhir hayatku. Aku pun akan tetap mencintaimu seperti dahulu, hingga akhir riwayat hidupku, sambung hei, hei, keng. Tapi, kita tak bisa melupakan semua kerugian yang telah menimpa diri kita selama ini. Yei, aah, kita tak akan bisa melupakan, kita tak dapat menghapusnya dari hati kita. Khao Syoktin tertawa, tiba-tiba ia bertanya. Engkoh, keng, apakah selama ini kau baik-baik saja, ya, 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 baik-baik saja. Kau telah menikah dengan seorang wanita benar, tapi ia telah pergi meninggalkan aku, mengapa? Hei, hei, keng merasakan hatinya bergetar keras, dipandangnya Khao Syoktin sekejap dengan perasaan terkesiap, dibalik kesedihan, dapatkah dia membeber ketidakmampuannya itu kepada gadis tersebut? Tidak, ia tidak dapat menceritakan ketidakmampuannya bersenggama kepada perempuan ini. Maka setelah tertawa getir, katanya, tidak dikarenakan apa-apa, karena kami tak bisa hidup rukun hingga tua nanti. Selain daya apakah kau masih mempunyai perempuan lain? Hei, hei, keng menggeleng. Tidak ada lagi, aku tak berani lagi pergi mencintai perempuan manapun di dunia ini. Apakah dikarenakan kau teringat kepadaku sehingga membuat hatimu merasa sedih? Mungkin begitu. Khao Syoktin merasakan hatinya kecut, ujarnya pedih, engkau keng, kau dapat mencari seorang gadis lain yang kau cintai serta kawin dengannya. Tidak, aku tak dapat berbuat demikian sungguh aku tak bisa berbuat begitu, di samping itu perempuan iklain tak mungkin dapat mencintaiku seperti kau mencintai diriku. Oha engkau keng, apa mau dibilang kalau di antara kita tak berjodoh? Moga-moga saja dalam penitisan mendatang kita peroleh kebahagiaan yang didambakan. Oha engkau keng. Adik tin aku harus pergi sekarang, bila ada waktu senggang di kemudian hari aku tentu akan kemari lagi untuk menjengukmu. Selesai berkata ia segera membalikan badan dan berjalan menuju keluar pintu. Memandang He-e keng yang siap berlalu dari situ, Khao Shok Tin merasa hatinya menjadi pedih kembali, tiba-tiba ia berseru. Engkau keng tanda tanya. He-e keng membalikan tubuhnya, ia menjumpai butiran air mata membasai wajah perempuan itu, sorot matanya memancarkan sinar kebuah yang amat suram. Pemuda tersebut tak tega untuk bertahan lebih jauh, cepat dia mengalihkan sinar matanya ke arah lain kemudian bertanya. Adik tin, kau masih ada urusan apa lagi? Engkau keng, benarkah kau akan datang kemari bisik Khao Shok Tin sedih? Yee aaa, bila ada waktu senggang aku pasti akan datang kemari lagi. Engkau keng, Khao Shok Tin berseru tertahan. Tiba-tiba dia menubruk kembali ke dalam pelukan anak muda tersebut, kemudian berbisik. Engkau keng, peluklah aku sekali lagi, hanya sekali ini. He-e, keng segera memeluk tubuhnya rat-rat seperti tadi, dia menciuminya dengan bernafsu, menciumnya bagaikan orang kesurupan. Adik tin, mulai sekarang dan untuk selamanya, aku tak pernah dapat melupakan dirimu lagi. Engkau keng, begitu juga diriku, meski impian berlalu dengan cepatnya, cintaku tetap utuh. Mati atau hidup kita berdua tetap berpadu. Meski lautan cinta penuh dengan penderitaan. Bunga berguguran, kekasih bertemu kembali, Engkau keng, semoga kita mendapat kebahagiaan kembali di masa-masa mendatang. Sambil menahan rasa sedih yang amat tebal, He-e, keng mendorong tubuh perempuan itu dengan lembut, lalu katanya, Adik tin, aku pasti akan membunuh Ho Teng Bin yang telah menipumu dan merenggut kesucian tubuhmu untuk membalaskan sakit hatimu selama ini. Adik tin, aku akan pergi dulu, semoga kau baik-baik menjaga diri tanda tanya. Selesai berkata dia mendekati pintu dan membuka pintu ruangan, tapi tiba-tiba saja. He-e, keng menjerit kaget dan mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, begitu pula KHO Syok Tin, tanpa terasa dia menjerit keras. Entah sejak kapan, ternyata di depan pintu telah berdiri seorang kakek, dia bukan lain adalah Tan Hock, suami KHO Syok Tin. Tak terlukiskan rasa kaget He-e, keng serta KHO Syok Tin menghadapi kejadian itu. Dengan metu, terbelalak lebar-lebar sebesar gundu, mereka berdua mengawasi Tan Hock tanpa berkedip. Sekujur badan He-e, keng gemetar pula dengan hebatnya, seakan-akan orang hukuman yang siap melaksanakan hukuman matinya. Mimpi pun mereka tidak menyangka kalau Tan Hock telah berdiri di depan pintu, dan kehadirannya sama sekali tidak diketahui oleh mereka berdua. Senyuman yang lembut dan ramah, seperti sebilah pedang tajam yang menusuk perasaan hati mereka berdua, bagaimanapun juga, mereka telah melakukan perbuatan ik memalukan, perbuatan yang menyakitkan hati kakek ramah itu. Tan Hock melangkah masuk ke dalam kamar, ditatapnya He-e, keng sekejap, lalu ujarnya sambil tersenyum. He-e, saw hiap, maaf kalau aku datang mengganggu. He-e, keng merasa bersalah dengan perbuatannya dengan gemetar ia berbisik. Loh tiang. Sekali lagi Tan Hock berkata sambil tertawa. He-e, saw hiap, apakah kedatanganku yang secara tiba-tiba telah membuat hatimu tak tenang? Sesudah tertawa ramah, ia berkata lagi. Siok Tin, mengapa kau tidak menyiapkan hidangan apapun untuk melayani He-e, saw hiap? Dengan perasaan menyesal KHO Siok Tin berbisik, Tanya, aku. Sebenarnya dia ingin mengucapkan aku bersalah kepadamu tapi entah mengapa ucapan tersebut segera tertelan kembali ke dalam mulutnya. Harap He-e, saw hiap, jangan berpikir yang bukan-bukan, terdengar Tan Hock berkata lagi. He-e, keng tidak percaya kalau kakek ik baik hati ini tidak mendengar semua pembicaraan mereka berdua tapi mengapa ia tidak membeberkannya di hadapan mereka berdua? Ibarat duduk di atas jarum He-e, keng merasa amat tak tenang duduk di sana, katanya kemudian agak tergagap. Lut yang, aku harus pergi dari sini. Kenapa mesti terburu-buru? Bersantaplah sedikit sebelum pergi dari sini. Tidak usah, tidak usah, aku harus pergi, aku sudah, Tan Hock segera tertawa. Baiklah kalau toh He-e, saw hiap bersikeras hendak pergi, Siok Tin kau hantarlah tamu kita sampai di depan pintu. Baik Kho Syok Tin maupun He-e, keng sama-sama merasakan hatinya bergetar keras. Perempuan itu segera berseru, Tan Ya, kau, aku kurang leluasa untuk berjalan terlalu lama, pergilah. Oh oh tian, sudah jelas kakek itu mengetahui kalau mereka saling mencinta, tapi dia memaksa Kho Syok Tin untuk menghantar He-e, keng. Bagaimana mungkin hal ini tidak membuat Kho Syok Tin merasakan hatinya hancur lebur dan seperti ditembusi dengan beribu-ribu batang panah? Sementara itu He-e, keng telah berada di luar pintu. Sambil tertawa Tan Hock segera berkata, Syok Tin, pergilah, wakili aku untuk menghantar cuan penolong kita ini. Kemudian setelah berhenti sejenak, katanya lagi dengan lirih. Undanglah dia agar sering bermain kemari, beritahu kepadanya, aku menyambut kedatangannya dengan senang hati, seperti kau menyambut kedatangannya. Kho Syok Tin benar-benar merasa berterima kasih sekali terhadap kebaikan dari suaminya yang baik hati ini, Saking terharunya ia sampai tak mampu berbuat apa-apa, maka setelah mengangguk dia pun menyusul di belakang He-e, keng. Memandang bayangan punggung mereka berdua ik menjauh Tan Hock mengulungkan sekulung senyuman, senyuman itu tetap ramah dan mulia. Tak lama kemudian Kho Syok Tin telah kembali, maka Tan Hock segera bertanya, Syok Tin, apakah He-e Sau Hiap telah pergi? Kho Syok Tin merasa amat tak tenang menyaksikan keluaran Budi Tan Hock, dia sangat berharap orang ini memukulnya, memakinya atau bahkan mengurungnya di penjara. Mengawasi senyuman ramah yang menghiasi ujung bibir kakek itu, Kho Syok Tin tak dapat menahan diri lagi, ia segera menangis terseduh-seduh. Tangisan ini bukan dikarenakan kepergian He-e, keng yang buatnya merasa sedih, tapi tangisan penyesalan terhadap suaminya. Dengan penuh perhatian Tan Hock menegur. Syok Tin, mengapa kau menangis? Tanya, mengapa kau tidak memukulku seru Kho Syok Tin dengan emosi? Tan Hock segera tertawa. Mengapa aku harus memukulmu? Tanya, kau menyiksa aku, padahal kau tahu aku dan He-e. Sebelum perkataan itu selesai diucapkan, dia sudah menangis terseduh-seduh. Pelan-pelan Tan Hock mengangkat dan mengawasi wajah istrinya yang basah oleh air mata, kemudian sambil tertawa ia berkata, Ye-e-e-e, aku memang tahu. Kemudian setelah tertawa getir, ujar lagi. Syok Tin, dulunya kau dan He-e-e-sau hiap tentu serasang sahabat yang sangat akrab bukan? Tanya, benar Tanya, dan dia bukan sahabat yang kau kenal setelah kau menghuni di rumah pelacuran Tin Chulo. Dari mana kau bisa tahu? Aku dapat mengetahuinya dengan jelas, aku tahu dia bukan seorang lelaki hidung bangori yang suka pelesiran, dia tak mungkin menjadi pengunjung tetap Tin Chulo. Kalau tidak begitu, aku tak akan menyuruh kau melayaninya, Sejak kau memecahkan poci berisi obat tadi, aku sudah tahu kalau hubunganmu dengan dirinya tentu bukan hubungan biasa saja. Tanya, aku telah berbohong kepadamu, aku merasa amat bersalah kepadamu. Sekali lagi Tan Hock tertawa. Kau sama sekali tidak melakukan kesalahan apapun terhadap diriku, semua pembicaraan kalian telah ku dengar semua dengan jelas, dahulu kalian adalah sepasang kekasih bukan? Benar, Tanya. Mengapa kalian tidak kawin saja? Aku telah melakukan kesalahan terhadapnya, aku merasa malu kepadanya. Secara ringkas dia pun mengisahkan kembali pengalamannya ketika masih berpacaran dengan Hei E. Kang, kemudian sejak berpisah hingga musibah menimpa dirinya. Selesai mendengar kisah tersebut, Tan Hock segera menghela nafas sambil berkata, Kalian memang bernasib malang, kesalahan ini bukan terletak pada kalian tapi pada kemauan takdir, A.A.A.I. Orang muda yang kehilangan impian indahnya di masa remaja memang benar-benar merupakan suatu kejadian yang tragis. Kemudian setelah berhenti sejenak, Lanjutnya. Aku sudah tua dan umurku sudah hampir berakhir, sesungguhnya aku tak pantas kawin lagi serta memperistri dirimu, tapi aku tahu kau adalah seorang perempuan baik-baik, aku tak ingin membiarkan kau hidup terbengkalai dalam kehidupan yang menyedihkan, oleh sebab itu ku beli dirimu, Tentu saja aku berharap kau dapat melahirkan seorang putra bagiku, tapi aku tahu, aku sudah tidak berkemampuan lagi. Setelah tertawa getir, selanjutnya, kau menjadi istriku tak ubahnya seperti sekuntum bunga mawar yang ditancapkan di atas tahi kerbau. Tanya, Aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih kepadamu, seru K.H.O. Syoktin dengan emosi. Ia segera menjatuhkan diri ke dalam pelukan Tan Hock serta menangis terseduh-seduh. Sambil mengelus rambut istrinya yang lembut, Tan Hock berkata, Aku mencintaimu, tapi cintaku ini tidak ku ketahui merupakan cinta dari seorang suami terhadap istrinya ataukah cinta karena perhatian serta rasa khawatir. Tanya, Aku cinta kepadamu, aku bersedia melayani sepanjang hidup. Tan Hock segera tertawa. Apakah Hei E.Sau Hiap bersedia datang lagi untuk menjengukmu? Dia bilang, Mungkin saja dia akan datang lagi. Kakek yang berhati mulia seperti Tan Hock memang amat sulit dicari keduanya di dunia ini, jangan lagi K.H.O. Syoktin merasa amat berterima kasih kepadanya, bahkan Hei E.Keng sendiri pun menaruh rasa hormat kepadanya. Ketika Hei E.Keng muncul kembali di depan pintu toko, keadaannya nampak kebingungan seperti orang yang kehilangan sukma saja, pelan-pelan dia berjalan menelusuri jalan raya. Malam sudah mebekam seluruh jagat, kentongan pertama pun baru saja lewat. Tiba-tiba, sesosok bayangan manusia nampak melayang turun di hadapan Hei E.Keng dengan kecepatan tinggi. Ketika Hei E.Keng mendongakan kepalanya, segera dikenali orang itu sebagai Giyok Huyian Seng Tin. Dengan wajah gugup Seng Tin segera berseru, saudara Hei E.Keng telah terjadi sesuatu yang luar biasa. Hei E.Keng terkejut dan mundur selangkah saking kagetnya, serunya cepat. Apa yang telah terjadi? Ada orang datang kemari karena peta harta karun tersebut. Siapa? Enam partai besar serta sekawanan jago lihai dari dunia persilatan. Saat inilah Hei E.Keng menyadari betapa gawatnya situasi yang sedang dialaminya sekarang, dia tak menyangka kalau berita yang tersiar dalam dunia persilatan dapat tersebar luas dalam waktu yang begitu cepat. Padahal baru sehari semalam dia berhasil mendapatkan peta rahasia kitab pusaka itu, tapi sekarang para jago persilatan telah berdatangan semua mencarinya. Sungguhkah perkataanmu itu serunya kemudian terkejut? Buat apa aku membohongimu kata Giyok Huyian sambil menarik muka, sekarang, kita harus pergi secepatnya, siapa tahu kita masih mempunyai kesempatan meloloskan diri dari kerubutan orang-orang itu. Sambil berkata dia segera beranjak dari tempat itu dan berlarian menuju keluar kota. Setelah mengetahui kalau jago-jago lihai dari enam partai besar sedang mengejarnya, Hei E.Keng merasa terkejut sekali maka dengan cepat dia mengikuti di belakang Giyok Huyian dan berlalu dari tempat itu. Mereka berdua, satu di depan dan yang lain di belakang segera berlarian meninggalkan kota menuju ke tepi hutan. Mendadak Suara tertawa dingin yang amat menyeramkan berkumandang memecahkan keheningan, munculnya suara tersebut Hei E.Keng serta Giyok Huyian sama-sama merasa terkejut. Menyusul suara tertawa dingin itu tampak berapa sosok bayangan manusia melayang turun dan menghadang jalan pergi mereka, serem tak Hei E.Keng dan Giyok Huyian menghentikan langkahnya. Ketika mereka alihkan sorot matanya ke depan, apa yang terlihat membuat Hei E.Keng jadi tertegun, ternyata orang yang menghadang jalan perginya adalah The Xiaoling, Bu An Imbian serta beberapa orang kakek. Tiba-tiba Hei E.Keng teringat kembali dengan perkataan dari si jago asap dari lima telaga. The Xiaoling adalah ncinya. Sementara itu The Xiaoling telah menggerakkan tubuhnya menerjang ke hadapan Hei E.Keng kemudian tegurnya dingin. Kau masih kenal dengan aku? Hei E.Keng merasa amat sedih, ia tak berani percaya kalau wuncinya dapat berdandan seperti siluman. Tapi sebaliknya The Xiaoling sendiri tak akan mengetahui kalau pemuda yang berada di hadapannya adalah adik kandungnya. Hei E.Keng hanya mengawasinya lekat-lekat, tubuhnya sama sekali tidak bergerak. Dalam pada itu, si walet pembalik awan telah mendesak maju tiga langkah pula ke depan, kemudian sambil tertawa seram berkata, Berapa hari berselang, aku telah menerima sebuah hadiah pukulan darimu, tanda matamu itu tak pernah dapat ku lupakan, karenanya hari ini aku ingin mengembalikan tanda metu tersebut kepadamu, nah bersiap-siaplah kau. Sambil berkata, hawa nafse membunuh menyelimuti seluruh wajahnya. Oh oh, jadi kalian datang untuk membalas dendam tegur Hei E.Keng dingin. Betul. Hei E.Keng segera tertawa dingin. Heeh, 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 kalau begitu tak ada salahnya untuk dicoba. Baru selesai Hei E.Keng berkata, Gio Khoian telah mendesak maju berapa langkah ke depan, kemudian katanya lirih. Saudara Hei E, bersiap-siaplah untuk meninggalkan tempat ini, kalau tidak, malam yang panjang bisa mendatangkan impian yang banyak. Bila kita tak berhasil menemukan kitab pusaka yang tercantum dalam petara khasya tersebut, persoalannya bisa berkembang menjadi gawat. Hei E.Keng manggut-manggut, pikirnya. Kalau urusan kecil tak bisa ditahan, urusan besar bisa berantakan, lebih baik biar sentin yang menghadang mereka sementara aku yang pergi mencari kitab pusaka itu. Tanda seru. Berpikir begitu dia segera membentak keras kemudian melesat ke depan dengan kecepatan yang luar biasa. Baru saja Hei E.Keng menggerakkan tubuhnya, si tiga senyum pembetut Sukma Desiauling bertindak pula dengan tak kalah cepatnya, sebuah pukulan dahsyat dilontarkan ke depan. Tapi di saat Desiauling melancarkan serangannya, Gio Khoian tidak ambil diam, sambil membentak keras sekilas cahaya tajam meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa, sebuah tusukan maut telah dilancarkan ke tubuh Desiauling. Kedua orang itu sama-sama melancarkan serangan dengan kecepatan luar biasa, sementara Hei E.Keng telah melesat sejauh tiga kaki lebih dari tempat semula. Si walet pembalik awan yang menyaksikan kejadian tersebut, buru-buru menjejakan kakinya dan mengejar dari belakang dengan ketat. Mendadak. Gelak tertawa nyaring berkumandang datang dari hadapan Hei E.Keng, munculnya suara yang sangat tiba-tiba ini sangat mengejutkan pemuda kita, tanpa terasa dia berhenti berlari. Sesosok bayangan manusia bagaikan sukna gentayangan segera melayang turun di hadapan Hei E.Keng dengan suatu gerakan yang sangat ringan. Tanpa terasa Hei E.Keng mundur satu langkah ke depan, ia saksikan orang yang barusan munculkan diri ini adalah seorang kakek ik berperawakan kurus kering yang memelihara jenggot panjang dan menyoren pedang di punggungnya. Dalam pada itu si walet pembalik awan yang mengejar dari belakang telah sampai pula di sana, diiringi suara bentakan kerasia segera melepaskan sebuah serangan ke arah Hei E.Keng. Menyaksikan situasi yang terbentang di depan matanya, Hei E.Keng sadar bukan suatu pekerjaan yang mudah baginya untuk pergi dari situ hari ini, dia pun tidak tahu berapa banyak jago silat lagi yang bersembunyi di sekitar sana. Di saat si walet pembalik awan melancarkan serangannya ke arah Hei E.Keng, mendadak kakek ceking itu membentak, tahan. Suara bentakannya itu sangat keras bagaikan suara guntur yang membelah bumi di siang hari bolong, membuat si walet pembalik awan yang sedang melancarkan serangannya tanpa terasa menarik kembali telapak tangannya. Dengan suatu gerakan tubuh ik sangat ringan, kakek ceking berpedang itu melayang turun di hadapan Hei E.Keng, kemudian tegurnya dengan suara dingin. Tolong tanya apakah peta rahasia kitab pusaka yang semula disimpan angpek khab kini berada di tanganmu? Benar. Tolong serahkan peta tersebut kepada aku. Huh, enak benar perkataanmu itu seru Hei E.Keng dengan paras muka berubah. Bila kau memang berkemampuan hebat, silahkan saja untuk turun tangan serta merebutnya sendiri. Kakek bertubuh ceking itu segera tertawa dingin. Hei E, hei E, bagus sekali, kalau toh kau. Enggan diberi arak kehormatan dan lebih suka memilih arak hukuman, jangan salahkan bila aku akan bertindak kasar kepadamu. Suasana di dalam Arna segera berubah menjadi sangat tegang, karena di saat kakek itu menyelesaikan perkataannya, dari belakang tubuh kakek tersebut telah muncul kembali delapan orang kakek berpedang yang sama-sama berdiri berjajar di situ. Dalam pada itu Giyok Huyian telah melompat turun di sisi tubuh Hei E.Keng serta bersiaga terhadap segala kemungkinan yang tak diingininya. Baru saja Hei E.Keng memandang sekejap ke arah Giyok Huyian, si tiga senyum pembetut Sukma Desiauling telah melejit ke depan dan mengayunkan telapak tangannya melepaskan sebuah serangan dasyat ke arah Hei E.Keng. Bersamaan dengan meluncurnya angin pukulan dari Desiauling tiba itu terdengar lagi suara pujian kepada Seng. Budaik amat nyaring bergema di angkasa, beberapa orang Huyo segera bermunculan di sekeliling Arna. Dilihat dari situasinya sekarang dapat diduga kalau Desiauling Bail telah mengirim jago-jagonya di situ. Sementara itu Desiauling yang menyerang tubuh Hei E.Keng belum lagi ancamannya mengenai sasaran, kakek Ceking tadi telah membentak keras kemudian menggetarkan pedangnya balik mengancam tubuh Desiauling. Nona itu menjadi terkesiap dan buru-buru menarik diri ke belakang setelah menghadapi kilatan cahaya pedang itu. Setelah berhasil mendesak mundur Desiauling, kakek Ceking tadi maju menghampiri Hei E.Keng kemudian berkata, Saudara berhati-hatilah, aku akan segera turun tangan. Giyok Huyian tertawa dingin, ia maju dan mendesak ke depan sambil mengetarkan pedangnya kemudian menegur. Bukankah Loti yang adalah Tian Leng Kiam Kek Komandan Pasukan yang tak terkalahkan Butek Kiam Tui? Begitu Giyok Huy menegur, paras muka Hei E.Keng berubah hebat, tiba-tiba ia berseru pula. Apa? Kau adalah Tian Leng Kiam Kek Tian Leng Kiam Kek Tertawa sinis. Betul, aku adalah Tian Leng Kiam Kek, ada apa? Sinar buas yang penuh diliputi hawa nafsu membunuh dengan cepat memancar keluar dari balik mati Hei E.Keng, Dendam kesumat ayahnya kembali terlintas di dalam benaknya, Sepasang matanya segera berubah menjadi merah membara. Ayahnya Gak Yang It Kiam telah mati di tangan orang ini belasan tahun berselang. Sekujur badannya gemetar keras, dengan bayangan hitam menyelimuti wajahnya ia membentak. Tian Leng Kiam Kek, aku memang sedang mencarimu, sungguh tak nyana kau telah mengantarkan dirimu sendiri. Tanda seru. Kemudian setelah tertawa keras bagaikan orang kalap, dia berseru kembali. Tian Leng Kiam Kek, kau masih teringat dengan Gak Yang It Kiam Ik telah tewas di tanganmu belasan tahun berselang? Air muka Tian Leng Kiam Kek berubah hebat setelah mendengar perkataan itu, dia segera menegur. Oh oh oh, jadi kau adalah putranya He E Chiong Gai benar, He E Keng menggertak gigi menahan emosi. Wahai Tian Leng Kiam Kek manusia Jahanam, serahkan selembar jiwa anjingmu. Diiringi suara bentakan yang menggeledek tubuhnya meluncur ke muka dengan kecepatan luar biasa dan menyerang Tian Leng Kiam Kek dengan hebatnya. Hawa nafsu membunuh telah menyelimuti pikiran dan perasaan He E Keng waktu itu, tak heran kalau di dalam melancarkan serangannya ini bukan saja dia telah seratakan tenaga dalamnya yang paling sempurna lagi pula dia. Mengeluarkan ilmu Kui Housin Keng Yang Mahadasya tersebut. Ye Aap baru pertama kali ini dia merasa bernafsu sekali untuk membunuh orang, dia harus membunuh musuh besar yang telah membinasakan ayahnya dulu. Sementara itu Giyok Huyian telah mengundurkan diri ke sisi arena pertempuran. Tian Leng Kiam Kek segera menggetarkan pedangnya di saat He E Keng menerjang datang, pedangnya segera melepaskan sebuah tusukan kilat kemudian sambil memiringkan badannya, telapak tangan kirinya melepaskan juga sebuah pukulan dasyat. Serangan telapak tangan dan serangan pedang ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa, selain menggunakan ilmu pedang yang sempurna juga pukulan yang menggidikan hati dikombinasikan pula dengan gerakan tubuhnya segera membuat He E Keng terdesak mundur sejauh dua langkah lebih. Sementara itu, kedelapan orang anggota pasukan pedang tak terkalahkan telah membentuk barisan setengah pusur yang menghadang jalan pergi He E Keng. Giyok Huyian amat terkejut. Pada saat He E Keng terdesak mundur dua langkah oleh serangan dasyat dari Tian Leng Kiam Kek, si tiga senyum pembetut Sukma Desiauling telah membentak keras dan melepaskan sebuah tusukan pedang ke punggung si anak muda itu. Serangan yang dilakukan Desiauling ini amat keci dan buas, belum lagi He E Keng berdiri tegak, tusukan pedang Desiauling telah menyambar datang. Biarpun He E Keng memiliki kepandaian selat yang lebih hebat pepun sulit rasanya untuk menghindarkan diri dari ancaman tersebut, tampaknya pemuda itu akan segera menemui ajalnya di ujung pedang Desiauling. Di saat yang kritis itulah mendadak. Di tengah bentakan keras, sesosok bayangan manusia meluncur ke arena dan langsung menghantam Desiauling. Gerakan tubuh dari manusia itu amat cepat, andai kata tiada bantuan dari orang ini, sudah pasti He E Keng akan menemui ajalnya di ujung pedang Desiauling. Gio Khoian segera berpaling, ternyata orang yang telah menyelamatkan He E Keng barusan tak lain adalah si jago asap dari lima telaga. Paras muka Gio Khoian berubah hebat, ia bersiap-siap hendak menerjang ke depan Desiauling. Sementara itu paras muka Desiauling berubah juga dengan hebatnya setelah melihat He E Keng berhasil diselamatkan selembar jiwanya oleh si kakek asap dari lima telaga, dengan suara menggeledek dia segera membentak. Hei tua bangka celaka, siapakah kau? Mengapa kau mencampuri urusanku? Berubah juga paras muka si jago asap dari lima telaga setelah mendengar nona itu mengumpatnya sebagai si tua bangka celaka, sambil tertawa terbahak-bahak segera serunya. Ha ah, ha ah, ha ah ah ah, bocah perempuan, kau betul-betul tak tahu tingginya langit dan tebalnya bumi, kalau bicara semaunya sendiri. Belum selesai si jago asap dari lima telaga berbicara, He E Keng di lain pihak telah membentak keras, dia melancarkan serangan lagi ke arah Tian Leng Kiam Ke. Sedang dalam arna di sekitar anjang pertarungan dalam waktu ik relatif singkat itu telah bertambah lagi dengan lima kelompok jago-jago persilatan. Kelima kelompok jago silat yang barusan munculkan diri itu terdiri dari jago-jago Butong Pei, Kun Lun Pei, Tiong Leng Pei, Tiam Chong Pei serta Gobi Pei, jadi dengan demikian kawanan jago dari enam partai besar telah berkumpul semua di situ. Dari keenam partai besar tersebut dari masing-masing partai mengutus lima orang jago sehingga jumlah keseluruhannya mencapai tiga puluhan orang ditambah pula dengan kawanan jago lihai dari dunia persilatan yang datang berkelompok, pada hakikatnya hawa napsu membunuh yang menyelimuti seluruh arna pertarungan itu tak dapat dilukiskan dengan kata-kata. Ilmu pedang serta ilmu pukulan dari Tiong Leng Kiam Kek memang amat langka terlihat dalam dunia persilatan, di bawah permainan ilmu pedangnya yang dikombinasikan dengan pukulan-pukulan tangan kosong hei-e keng menjadi mati kutunya dan susah untuk menghadapi. Sepuluh gebrakan kemudian, si anak muda tersebut telah bermandikan peluh dingin. Seandainya dia tidak ditunjang oleh semangat serta gejolak emosinya untuk membalaskan dendam bagi kematian ayahnya, kemungkinan besar ia sudah terluka di tangan Tiong Leng Kiam Kek sejak tadi. Tujuh puluh jurus telah berlalu dengan cepatnya. Tiba-tiba terdengar Tiong Leng Kiam Kek mementak keras, Roboh Krau termakan oleh sebuah getaran angin pukulan yang dilepaskan Tiong Leng Kiam Kek, tubuh hei-e keng terpental sejauh sepuluh langkah lebih dan roboh terjengkang ke atas tanah. Tak terlukiskan rasa kaget si jago asap dari lima telaga setelah menyaksikan peristiwa ini, sebelum ingatan kedua sempat melintas tampak olehnya Tiong Leng Kiam Kek telah menerjang ke depan serta menyambar ke saku hei-e keng. Mendadak Suara bentakan nyaring menggelegar memecahkan keheningan. Tiong Leng Kiam Kek merasakan segulung benda berwarna hitam menyergap tubuhnya dengan kekuatan yang sangat besar. Tiong Leng Kiam Kek amat terkesiap menghadapi kecepatan daya serangan lawan, dengan perasaan kebat-kebit cepat-cepat dia mengundurkan diri ke belakang lalu mengalihkan sorot matanya ke arah mana datangnya serangan tersebut. Ternyata di hadapannya telah berdiri seorang perempuan berambut amat panjang. Jago asap dari lima telaga segera mengenali perempuan berambut panjang itu sebagai si Dewi Maut, melihat kemunculannya secara tiba-tiba ia segera berpikir. Ehem, dengan kemunculan perempuan tersebut pada saat seperti ini persoalannya jadi lebih gampang untuk diatasi. Dalam pada itu dengan paras muka berubah dan hawa nafsu membunuh menyelimuti seluruh wajahnya si Dewi Maut memandang sekejap ke arah Tiong Leng Kiam Kek kemudian bentaknya keras-keras. Jadi kau yang telah menghajar Hei-Ei Kang hingga terluka. Betul sahut Tiong Leng Kiam Kek sinis. Dewi Maut tertawa terkekeh-kekeh, suara tertawanya begitu memukul sehingga menggetarkan setiap jagoik berada di sekitar arna dan sama-sama memandang ke arahnya dengan hati berdebar keras. Hei apa yang kau tertawakan bentak Tiong Leng Kiam Kek dengan suara keras. Sambil menarik kembali gelak tertawanya Dewi Maut berkata, Aku tertawa geli karena melihat kau sudah bosan hidup di dalam dunia ini. Kurang ajar, hati-hati kalau berbicara teriak Tiong Leng Kiam Kek dengan marah, berapa si kepandaian silat yang kau miliki. Kembali si Dewi Maut tertawa dingin. Kau tak usah tahu berapa besar kepandaian silat yang kumiliki, pokoknya kau harus ingat baik-baik jika kau berani mengganggu hei ee keng biar seujung rambut pun jangan salahkan kalau nyawamu akan ku cabut. Huh tak usah tekebur lebih dulu, memangnya kau sanggup berbuat begitu? Oh oh jadi kau tidak percaya. Bagus sekali, tak ada salahnya kalau segera dicoba. Begitu selesai berkata hawa pembunuhan yang menyelimuti wajahnya nampak semakin tebal dan menggidikan hati, diawasinya wajah Tiong Leng Kiam Kek tanpa berkedip. Tiong Leng Kiam Kek tertawa dingin, mendadak diam lejit dan sekali lagi mengayunkan pedangnya untuk membacok tubuh hei ee keng. Sesaat sebelum bayangan tubuh Tiong Leng Kiam Kek melejit ke udara, Dewi Maut telah bertindak mendahuluinya, senjata harpa hitamnya yang kuat disapu ke depan dengan membawa deruan angin tajam, yang menjadi arah sasarannya adalah lambung serta dada jagoan tersebut. Begitu serangan dilancarkan suasana di sekeliling arna menjadi gempar, jeritan kaget bergema dari sana sini, nyata sekali bahwa serangan yang dilancarkan si Dewi Maut benar-benar dilancarkan dengan kecepatan ik mengerikan hati. Di dalam terkejutnya Tiong Leng Kiam Kek segera menarik diri sambil mundur ke belakang lalu melejit ke tengah udara dan menerjang ke muka lagi di saat serangan dari Dewi Maut mengenai sasaran ikosong. Tindakan yang dilakukan Tiong Leng Kiam Kek barusan betul-betul cepatnya bukan alang kepalang, si Dewi Maut yang kelewat memandang enteng musuhnya hampir saja terkena oleh gerakan lawan sehingga nyaris serangan Maut yang dilepaskan Tiong Leng Kiam Kek merenggut nyawa Hei E. Keng. Untunglah di saat yang amat kritis ini si jago asap dari lima telaga melepaskan sebuah pukulannya yang dasyat untuk menghalau ancaman tersebut. Akibatnya si Dewi Maut menjadi gusarnya bukan kepalang, paras mukanya segera berubah menjadi merah padam, sorot matanya penuh pancaran sinar buas mencorong keluar dari wajahnya, sementara seluruh tubuhnya gemetar keras saking gusarnya. Pada saat itulah si jago asap dari lima telaga berjalan menuju ke hadapan Hei E. Keng, lalu mengeluarkan sebutir pil dan dijejalkan ke dalam mulut si anak muda itu. Tak lama kemudian Hei E. Keng telah sadar dari pingsannya, ketika dendam kematian ayahnya melintas kembali dalam benaknya, cepat-cepat pemuda itu melompat bangun dan siap menerjang lagi ke arna. Tapi tindakannya itu segera dicegah oleh si jago asap dari lima telaga, serunya, Hei, mau apa kau? Hei E. Keng menatap sekejap wajah si jago asap dari lima telaga, kemudian jawabnya, Lo Chiam Poe, aku ingin membalas dendam. Membalas dendam jengek si jago asap dari lima telaga sambil tertawa dingin, coba kau perhatikan dulu keadaan di sekelilingmu sebelum berbicara lebih jauh. Tanpa terasa Hei E. Keng mengalihkan sorot matanya memperhatikan keadaan di sekeliling tempat itu, dengan cepat paras mukanya berubah hebat, ternyata di sekitar arna telah hadir lima enam puluhan jago lihai dari dunia persilatan yang mengetungnya rapat-rapat. Pemandangan yang terbentang di hadapannya ini sangat mengejutkan hati Hei E. Keng sampai untuk berapa saat lamanya dia tak sanggup mengucapkan sepatah katapun. Itulah sebabnya, bisik si jago asap dari lima telaga kemudian, sekarang juga kau harus berusaha meninggalkan tempat ini secepatnya. Tapi aku harus membalas dendam, keluh anak muda. Itu. Paras mukasi jago asap dari lima telaga segera berubah. Kau harus ingat nyawamu cuma satu tanpa cadangan nyawa di badan, buat apa sih mesti bertindak dekat? Ataukah kau khawatir tak ada waktu lagi untuk membalas dendam di kemudian hari? Yee A. 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 Ucapan Ciam Pue memang benar, akhirnya Hei E. Keng berkata sambil menggigit bibir, Selama hayat masih dikandung badan aku masih mempunyai kesempatan untuk membalaskan dendam sakit hati ayahku. Tiba-tiba, terdengar suara bentakan keras berkumandang memecahkan keheningan, Ketika mereka berpaling ke arah mana berasalnya suara bentakan tersebut tampaklah Giyok Huyian telah berhasil membekuk The Sioling dalam keadaan hidup. Si walet pembalik awan segera membentak keras setelah menyaksikan kejadian itu, Tiba-tiba dia melejit ke muka sambil bentaknya. Lepaskan tawananmu. Giyok Huyian tertawa dingin, Hei eh, hei eh, hei eh, asal kau tidak mau nyawanya lagi silahkan saja untuk mencoba turun tangan. Berbicara sampai di situ dia pun berpaling ke arah si jago asap dari lima telaga sambil katanya. Loh Chiam Pue, sambutlah perempuan ini. Dengan cepat dan melemparkan tubuh The Sioling ke arah si jago asap dari lima telaga kemudian menyingkir ke samping dan berdiri di sisi Hei E. Keng. Jago asap dari lima telaga segera berbisik, sekarang kalian harus berusaha untuk meninggalkan tempat ini secepatnya. Giyok Huyian manggut-manggut. Mendadak Hei E. Keng membentak keras, dengan suatu gerakan cepat tubuhnya melejit ke muka. Begitu Hei E. Keng bergerak, delapan anggota pasukan pedang tanpa tandingan serentak bertindak pula dengan menghadang jalan pergi si anak muda itu. Giyok Huyian yang melihat kejadian ini segera membentak pula, sebuah pukulan dasyat dilontarkan ke depan. Sementara itu Hei E. Keng sendiri pun telah melontarkan lima belas buah serangan berantai, kemudian dia mempersiapkan segenggam pasir kabut berasap. Dan pada saat itu pula kawanan jago dari enam partai besar telah menghadang jalan pergi Hei E. Keng. Akibatnya sekalipun Hei E. Keng dan Giyok Huyian berhasil mendesak mundur serangan gabungan dari kedelapan anggota pasukan pedang tanpa tandingan akan tetapi para jago lihai dari enam partai besar telah mengepung mereka rapat-rapat. Dewi Maut yang melihat hal ini cepat-cepat beranjak pula mendekati Hei E. Keng, lalu ia berkata, Engkoh Hei E, biar ku bantai kawanan manusia yang berada di sekitar arna ini. Paras muka Hei E. Keng dan Giyok Huyian berubah hebat oleh perkataan tersebut. Kau hendak membantai mereka seru Hei E. Keng terkejut. Yee A. Akan kumainkan irama pembetot Sukma. Baru saja Dewi Maut menyelesaikan perkataannya, Hong Kong Tai Su dari Sia Olin Bail telah berseru memuji keagungan Seng Buddha. Oh min tohut dosa, dosa, boleh aku bertanya apakah Hei E. Si Chu telah berhasil mendapatkan petara khasya Chong Tintoh? Benar, jawab Hei E. Keng sambil tertawa dingin, petara khasya Chong Tintoh memang berada di tangan. Kenapa? Apakah kau ingin merampasnya dari tanganku? Bersama merah paras muka Hong Kong Tai Su oleh dam peratan tersebut, cepat-cepat dia berkata, Tahukah si Chu bahwa petara khasya Chong Tintoh menunjukkan tempat penyimpan ke enam panji kekuatan dari enam partai besar? Aku tahu ada apa. Hong Kong Tai Su tertawa lagi. Lolap sebagai wakil dari ke enam partai besar ingin mengajak saudara untuk merundingkan suatu persoalan. Persoalan apakah itu? Lolap beserta segenap jago dari enam partai besar berharap di saat Anda berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut, tolong mengembalikan ke enam panji kekuasaan enam partai besar itu kepada kami, apakah kau bisa setuju? Tanda tanya. Hei-hei Kang termenung beberapa saat lamanya, kemudian baru mengangguk, Boleh-boleh saja, cuma kalian orang-orang dari enam partai besar harus berusaha pula untuk melindungi keselamatan jiwaku. Soal itu mah tak usah si Chu khawatirkan, kami orang-orang dari enam partai besar akan menjamin keselamatan si Chu hingga meninggalkan tempat ini serta mendapatkan kitab pusaka tersebut. Hei-hei Kang menjadi amat gembira, segera serunya, kalau memang begitu harap kau perintahkan para jago dari enam partai besar agar memberi jalan lewat kepada ku. Sementara itu si Dewi Maut dan Giyok Huyian juga menghembuskan napas lega setelah menyaksikan perkembangan situasi, sebab dengan memperoleh jaminan dari enam partai besar, berarti beban berat telah dilepaskan dari atas bahu mereka. Dalam pada itu Hong Hong Taishu telah berkata kepada para jago ik hadir di situ. Sobat-sobat yang berada di sini, terutama sekali buat para anggota enam partai besar, seperti apa yang kalian saksikan lolap telah berhasil mendapatkan persetujuan dan janji dari si Chu ini untuk memperoleh kembali ke enam buah panji kekuasaan kita. Begitu benda-benda tersebut berhasil ditemukan, oleh sebab itu ku harap para jago bukan dari enam partai besar segera menyingkir dari sini, kalau tidak, jangan salahkan bila orang-orang dari enam partai besar akan bertindak kasar terhadap kalian. Tian Leng Kiam Kek segera tertawa dingin, He, he eh, he eh, Toa Suhu kelewat percaya dengan perkataan orang, yakinkah kau bahwa He, He, Keng akan mengembalikan ke enam panji kekuasaan dari enam partai besar setelah berhasil mendapatkan kitab pusaka tersebut? Para jago dari enam partai besar seketika dibuat tertegun oleh perkataan itu. Dengan cepat Hong Hong Taishu berkata, Soal ini, aku rasa si Chu ini tak bakal ingkar janji. Jadi kau yakin? Oh, deo, wo, wo. Untuk beberapa saat lamanya Hong Hong Taishu berdiri tertegun, dia tak mampu mengucapkan sepatah katapun. Kembali Tian Leng Kiam Kek merong-rong, Seandainya He, 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 Keng Ngan menyerahkan panji-panji kekuasaan tersebut setelah ia mendapatkan kitab pusaka itu urusannya masih mendingan berakhir cuma sampai di situ. Andai kata dia lantas memanfaatkan kekuasaan dari panji-panji itu untuk menguasai kalian, bukankah ke enam partai besar segera akan tunduk di bawah kekuasaannya? Paras muka Hong Hong Taishu segera berubah sangat hebat setelah mendengar ucapan terakhir ini, diam-diam pikirnya di dalam hati. Eh, benar juga perkataan ini, kalau sampai dia menolak untuk mengembalikan ke enam panji tersebut, bukankah kami orang-orang dari enam partai besar akan dikuasai olehnya secara mutlak? Berpikir sampai di sini dia pun segera bertanya. Lalu apa yang harus kita perbuat menurut pendapat si Chu? Tian Leng Kiam Kek tertawa seram, hee, 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 eh, kalau kau bertanya pendapatku, maka ku anjurkan lebih baik suruh dia menyerahkan dulu petara hasia Chong Tintoh tersebut kepada kita. Hong Hong Taishu berpikir sebentar, kemudian berpaling ke arah Hei E. Kang, ujarnya. Baiklah, bila si Chu bersedia menyerahkan petara hasia Chong Tintoh tersebut kepada kami, Lolab berjanji apabila panji dan kitab pusaka itu berhasil ditemukan, kami akan serahkan kitab pusaka tersebut kepada si Chu. Sesungguhnya rencana busuk dari Tian Leng Kiam Kek ini mengandung maksud dan tujuan yang licik dan jahat, dia memang sengaja mengadu domba kedua belah pihak, agar orang-orang dari ke-6 partai besar bentrok lebih dulu dengan Hei E. Kang demi petara hasia tersebut, kemudian dia baru memanfaatkan kesempatan yang ada untuk mencapai cita-cita serta pengharapannya. Sudah barang tentu Hei E. Kang tak akan menyerahkan petara hasia Chong Tintohnya dengan begitu saja, apalagi ayahnya telah lewas di tangan Tian Leng Kiam Kek. Dengan wajah berubah hebat Hei E. Kang segera menjawab, Maaf, aku tak dapat memenuhi permintaan kalian ini, jikalau Toa Suhu bermaksud kerjasama, aku pun berjanji akan menyerahkan panji-panji kebesaran kalian begitu benda-benda tersebut ditemukan. Toa Suhu, dengan cepat Tian Leng Kiam Kek menukas, bagaimana sekarang? Tentunya kau sudah percaya bukan? Jikalau dia betul-betul bertekad baik dan bersedia menyerahkan panji-panji tersebut kepada enam partai besar seharusnya dia pun tak akan berkeberatan untuk menyerahkan petara hasia Chong Bong Tintoh tersebut kepada kalian. Hei E. Kang benar-benar merasa mendongkol sekali hingga menggertak giginya kencang-kencang, mendadak hardiknya. Tutup mulut anjingmu. Belum habis dia membentak, si jago asap dari lima telaga telah membentak pula. Hei, apakah kau sudah tidak mau jiwanya lagi? Ketika dia berpaling, terlihatlah si Walet membalik awan sedang bersiap sedia melancarkan serangannya terhadap si jago asap dari lima telaga, namun setelah dibentak barusan, terpaksa si Walet membalik awan harus mengundurkan diri kembali ke belakang. The Xiaoling membuka matanya pelan-pelan lalu menegur dengan suara dingin. Sebetulnya apa yang hendak kau lakukan terhadap diriku? Apalagi? Tentu saja selembar jiwamu, jawab si jago asap dari lima telaga sambil tertawa. Kalau memang begitu hayolah cepat turun tangan jago asap dari lima telaga tertawa dingin. Hei, 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 banyak orang mengatakan kau berhati kejam dan bertangan keji, apakah berita ini sungguh dan tidak bohong? Tentu saja sungguh-sungguh. Bagus sekali, sekarang aku ingin bertanya lagi kepadamu, kau ingin mati atau hidup? Terserah kepadamu. Sekali lagi si jago asap dari lima telaga tertawa dingin. HMM, seandainya aku hendak membunuhmu, hal ini dapat ku lakukan dengan mudah sekali bagaikan membalikan telapak tangan saja. Aku percaya, dari sekarang kau boleh melaksanakan dengan segera. Tidak, sekarang aku tak akan melakukan tapi di kemudian hari aku bisa saja berbuat begitu. Cuma saja ada suatu persoalan, perlu ku beritahukan lebih dulu kepadamu. Persoalan apa sih yang nampaknya begini serius kau tahu? Hei, hei, keng itu apamu? Musuh besar. Airmu kasih jago asap dari lima telaga segera berubah, bentaknya dengan marah. HMM, seandainya aku tak memandang di atas wajah adikmu, sekarang juga aku sudah menampar wajahmu beberapa kali. Apa kau bilang apa? Hei, hei, keng tak lain adalah adikmu. Aku tidak punya adik. Siapakah ayahmu? Aku tak punya orang tua. Huu, memangnya kau seperti San Gokong yang lahir dari batu ajaib. Biarpun aku bukan dilahirkan oleh batu ajaib, namun Suhu pernah memberitahukan kepadaku bahwa aku adalah seorang anak yatim piatu yang tak punya orang tua. Dan kau percaya dengan keterangan itu aku percaya. Si jago asap dari lima telaga segera berkata. Sesungguhnya kau bukan anak yatim piatu, kau mempunyai orang tua, hanya saja ayahmu telah mati terbunuh. Secara ringkas dia lantas menceritakan persoalan yang sebenarnya kepada nona itu. Ketika selesai mendengar kisah tersebut, air muka desiauling berubah hebat, agak gemetar serunya. Sungguhkah ceritamu itu? Aku sudah tua dan hampir masuk ke liang kubur, apa gunanya membohongi dirimu? Jika kau tak percaya kau boleh pulang ke rumah dan menanyakan persoalan ini kepada guru musih iblis wanita berwajah bopeng, tapi yang pasti, bila kau tanyakan persoalan ini kepadanya maka akan timbul pelbagai kejadian yang merepotkan, atau paling tidak guru musih iblis wanita berwajah bopeng akan mencari aku untuk membuat perhitungan. A'ai, kalau begitu ayah angkatku sebetulnya adalah musuh besar pembunuh ayahku tanya desiauling terperanjat. Apakah ayahmu adalah Luan Seksin Kun benar? Ye'ai, benar, dia adalah musuh besar pembunuh ayahmu.